Intro Shalom selamat pagi Salam damai sejahtera bagi kita semua Bapak ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Pada hari ini kita dapat bersyukur Karena kita boleh diberikan kesempatan Untuk menghirup udara yang segar Untuk menghasanakan kehidupan kita yang selanjutnya Kembali kita dipertemukan dalam rehat Edisi Kamis 26 Mei 2022 Sebelum kita lebih lanjut untuk membaca merenungkan firman Tuhan Mari kita saat dalam doa, kita berdoa Bapak yang bertata dalam sorga Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan memberikan kami kesempatan Nafas kehidupan yang boleh kami terima Dan sekiranya kami akan Melaksanakan aktivitas kami Tuhan yang senantiasa menyertai kami Sebelum itu ya Tuhan kami akan Membaca, merenungkan sebagian daripada firmanmu Kiranya firman yang boleh kami dengarkan Memberikan kekuatan bagi kami Kau kurusmu yang senantiasa menyertai kami Kami serahkan semua ke dalam tanganmu ya Tuhan Kami telah siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Pembacaan kita terambil dalam kitab lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 Lukas 24 ayat 44 sampai 53 Ia berkata kepada mereka Inilah perkataanku Yang telah kuatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku Dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Masmur Lalu ia membuka pikiran mereka Sehingga mereka mengerti kitab suci Katanya kepada mereka Ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga Dan lagi Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa Harus disampaikan kepada segala bangsa Mulai dari Yerusalem Kamu adalah saksi dari semuanya ini Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota Sampai dekat Betania Disitu ia mengangkat tangannya Dan memberkati mereka Dan ketika ia sedang memberkati mereka Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga Mereka sujud menyembah kepadanya Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita Mereka senantiasa berada di dalam baik Allah Dan memuliakan Allah Amin Tema renungan hari ini Pulang dengan bersuka cita Sulisituang Kaparanuan Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Ada sebuah ilustrasi Dimana di suatu kampung terdapat seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya Ia membesarkan anaknya seorang diri dengan penuh cinta Tiba saatnya sang anak akan berangkat ke kota untuk mencari pekerjaan Tentu sang ibu merasa sangat sedih dan berat berpisah Tetapi sang anak menguatkannya dengan berjanji Akan segera kembali dan menjemput ibunya untuk tinggal bersama di kota Itu membuat sang ibu pulang ke rumah dengan hati bersuka cita Sekalipun harus berpisah untuk sementara waktu Begitupun juga murid-murid Yesus juga merasa sedih ketika harus berpisah dengan dia Sebelum terangkat ke sorga Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid Bahwa ia telah bangkit mengalahkan maut Itu menjadi pengharapan bagi mereka semua Mereka adalah saksi dari kasih Tuhan bagi dunia Tuhan juga memberikan pesan kepada mereka Untuk dengan setia menantikan roh kudus yang akan diturunkan atas mereka di Yerusalem Mereka harus menunggu di Yerusalem sampai waktunya tiba Mereka diperlengkapi dengan kuasa roh kudus untuk menjalankan kesaksian mereka bagi dunia Setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga Para murid sujud menyembah Kemudian mereka kembali ke Yerusalem dengan bersuka cita karena janji yang mereka terima dari Tuhan Sambil menunggu janji Tuhan mereka semua bertekun dan mengelihakan Tuhan dalam baik Allah Pertanyaannya, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita seperti para murid yang kembali dalam kehidupannya dengan bersuka cita Dan sentiasa memuliakan Tuhan? Ataukah kita justru bersungut-sungut menjalani kehidupan ini Dan menjauhkan niri dari gereja? Mari kita bersuka cita dan bertekun Memuliakan Tuhan sambil menanti kedatangan Tuhan kembali yang kedua kalinya Amin firman Tuhan Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama Kiranya firman Tuhan ini Selantiasa menguatkan kita dalam bertekun menanti janji-janji Tuhan Kita akan melanjutkan kembali aktifitas kita Sebelum itu kita berdoa Terima kasih ya Bapak Pada hari ini Kami sudah membaca Dan merenungkan sebagian daripada firmanmu Kiranya Renungan kami hari ini Selantiasa menguatkan kami Dalam menjalani kehidupan kami Terkhusus dalam menanti janji-Mu ya Bapak Kami akan melanjutkan kembali aktifitas kami Kami serahkan semua ke dalam tanganmu Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Kami yang landaskan doa ini Haleluya Amin Terima kasih telah menonton!